tabe tabe bro brai semoga kalian dalam lindungan Tuhannya Maha Asa Maha Asa sehat selalu dan lebih mendekatkan diri lagi ya kepada Tuhannya Maha Asa itu doanya bunda buat kalian ini bunda kembali lagi memberikan suatu hiburan dan ini juga ramalannya energi orang banyak bro brai belum tentu resonate buat kamu judulnya sit situasi sebelumnya yang tidak kamu ketahui tentang perjalanan asmara karir sampai saat ini jadi kalian harus ketahui dulu dulu ada apa situasinya sehingga dampak di asmara kalian maupun karir kalian bunda kasih dua pilihan ini bro brai sekali lagi judulnya situasi sebelumnya yang tidak kamu ketahui ini mengenai perjalanan asmara kamu maupun dalam karir kamu ini agar kamu juga akan ketahui biasanya manusia kan tidak bisa menerima ini juga akan memberikan apa pesan semesta buat kalian kalian juga bisa memenahi dan lebih baik lagi kedepannya mula sabar sabar dulu kartunya sambil kalian memilih ya Hai sekolah lagi judulnya situasi sebelumnya yang tidak kamu ketahui perjalanan asmara maupun dalam karir oke mempersingkat waktu Bunda berdoa dulu tabe ya Bunda kasih semangat silahkan memilih bro brai pilihannya ada dua kartu bila mana tidak bisa bisa memilih silahkan disimak semua semoga resonate salah satunya ini yang memilih kartu ini dulu ya Bunda rasa kenapa ada kesedihan kamu ada pula kekecewaan amarah dalam diri kamu ini kejadian yang kamu alami dari ada masih usia 9 tahun karena seperti itu kamu 16 tahun 19 tahun 23 24 27 dan sampai 56 tahun ini usia yang terkoneksi di bacaan ini disini kamu hanya bisa pasrah dengan keadaan oke dimulai situasi sebelumnya yang tidak kamu ketahui perjalanan asmara maupun karir jadi Bunda bahas dulu asmara ya baru karir agar kalian jelas bagaimana cara Bunda tetapi ini Bunda tidak terlalu dominan memakai kartu cara bacanya Bunda ya energi disini kamu stuck ada kebingungan ada pula kamu merasa orang-orang sekeliling kamu terlalu egois tidak mengerti tidak mengerti tidak merasakan apa yang kamu rasakan apa yang kamu alami itu energi keseruan kita lihat situasi sebelum sebelumnya tidak kamu ketahui perjalanan asmara tidak apa ini nih Bunda dikasih isikan dua kartu saja di bagian sini tentang asmara oke tiga kartu kartu terbuka ini dan apa kata atau pesan dulu dari semesta maupun leluhur kalian satu kartu ini untuk depannya nih yang bukan Bunda akan bacakan ini sebelumnya kedepannya yang terjadi situasi yang terjadi kamu akan dapatkan disini kamu akan mengetahui dan menentukan langkah apa yang kamu harus lakukan kedepannya Hai di sini pula keberuntungan yang selama ini atau kamu bisa saja mendapatkan karma baik karma baik ini banyak artinya bro bro ini tentang luka batin kalian atau kehancuran yang selama ini atau kalian dirugikan disini semesta akan memulihkan semua dan memberikan kabar yang spesial buat kamu mereka-mereka yang sudah menghancurkan kamu atau sudah memperlakukan kamu Hai zolim akan mendapatkan tabur tua itu untuk kedepannya situasinya disini akan banyak petunjuk yang kamu dapatkan dan akan ada juga keberuntungan kerjasama Hai ini bunda bacakan energi kedepannya tentang asmara kita lihat sebelumnya situasi sebelumnya sehingga perjalanan asmara kamu ini banyak permasalahan ada apa sebenarnya ini disini Hai kamu situasi sebelumnya mengenai asmara kamu terlalu mencintai apapun kamu lakukan Hai apapun kamu lakukan untuk sidianya untuk orang-orang yang kamu cintai kenyataannya berbalik-berbalik Hai karena terlanjur cinta kamu nya orang-orang di sekeliling kamu kamu tidak perlu kamu tidak akan dengarkan atau orang tua kamu sepelekan sehingga mengakibatkan percintaan kalian tidak baik-baik saja itu yang sebenarnya terjadi disini pula kamu merasa pilihan kamu atau orang yang yang kamu cintai benar-benar sosok seseorang bisa memberikan atau mengayomi kamu atau sesuatu seseorang menguatkan kamu itu yang sebenarnya terjadi tentang percintaan tetapi kenyataannya yang bisa menguatkan kamu adalah kamu disini kamu juga tidak ketahui situasi dalam asmara ya perjalanan asmara ini kamu mendapatkan sebenarnya perjalanan asmara kamu ini kamu harus ini sepertinya ada karma dari leluhur kamu karma dari orang tua kamu karma dari diri kamu sendiri ucapan maupun tindakan sehingga perjalanan percintaan kamu selalu mendapatkan halangan ujian ada juga mungkin kamu sudah menyakiti perasaan orang tua bisa seperti itu atau orang-orang yang pernah kamu tolak atau kamu sepelekan mengakibatkan kamu kamu mendapatkan karma buruk dalam percintaan kamu dihianati disini yang mudah rasakan lagi situasi sebelumnya yang tidak kamu ketahui kamu mudah sekali jatuh cinta mudah sekali mungkin kamu melihat sosok yang ganteng yang cantik tapi kamu tidak tahu kedalamnya merekanya atau dianya yang kamu sepelekan kenyataannya sangat mencintai kamu ada juga yang kamu tidak tahu situasi sebelumnya apa kata-kata orang tua kamu atau teman itu sebenarnya yang terjadi tetapi kamu tidak peduli sehingga kamu dihianati kamu tersakiti oleh pasangan kamu dari elemen tanah Capricorn Virgo Taurus Pisces udara udara ini Libra Gemini Aquarius dan Leo Aries itu yang sebenarnya terjadi dalam sebenarnya situasi sebelumnya yang tidak kamu ketahui tentang asmara di sini pesan semesta kamu harus menembus atau menerima karma buruk Bila mana kamu ikhlas harus menerima karma buruk Hai atau ujian kedepannya asmara kamu lebih membaik Bila mana kamu berusaha memaafkan atau kamu meminta maaf Hai di sini kehidupan asmara kamu akan membaik kembali itu pesan semesta buat kamu kita lihat lagi untuk karir kamu ada apa sebenarnya terjadi ini situasi sebelumnya yang kamu tidak ketahui ini bunda buatkan ini agar kalian juga bisa introveksi diri bro bray dengan hanya yang indah-indahnya yang bunda sampaikan ke kalian harus ada juga hal-hal memotivasi kalian kita lihat situasi sebelumnya yang tidak kamu ketahui perjalanan karir kamu sampai saat ini ada apa sebenarnya sampai saat ini sampai kamu tertipu rezeki kamu selalu kandas ada juga kamu sering Hai dicurangi di sini kamu situasi sebelumnya Hai Bila mana kamu sudah mendapatkan ini sebenarnya kamu sudah belakang mana kamu sudah bagus dan karir Hai dalam keuangan ada di dalam diri kamu sifat kesembungan itu energinya yang sebelumnya oh 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 situasi sebelumnya yang tidak kamu ketahui dalam karir oh di bidang satu-satunya oke bunda ambil satu situasi sebelumnya yang tidak kamu ketahui Hai dua kartu ini satu kartu ini kedepannya untuk karir kalian karena ini sebelumnya kedepannya energi disini kamu harus lepaskan ego hilangkan kesembungan di dalam diri atau terlalu melebih-lebihkan apa yang kamu sudah dapatkan itu energi kedepannya tentang karir disini pula Bila mana kamu mendapatkan keberuntungan keberuntungan atau kekuatan kamu lebih banyak merunduk problei atau imupadi di dalam situasi karir kamu untuk kedepannya disini kedepannya memang rezeki kamu karena kamu akan membaik sangat luar biasa tetapi ingat bisa mendengarkan nasihat yang kamu sayangi orang tua pasangan jangan selalu merasa apa yang kamu lakukan itu sudah benar disini memang keberuntungan yang luar biasa yang kamu dapatkan rezeki tidak ada henti-hentinya rezeki yang kamu dapatkan belah mana seperti dari yang udah sampaikan saatnya Bunda bacakan situasi sebelumnya yang tidak kamu ketahui mengenai karir disini mengenai karir sebelumnya kamu orangnya mudah sekali percaya atau kamu terlalu menfonis itu energi sebelumnya bacaannya kamu juga terlalu gegaba setiap mengambil keputusan jadi kamu belum melihat situasi keadaan hanya mendengar teran isu langsung mungkin mengundurkan diri dalam pekerjaan atau kamu baru dijatuhkan beberapa pihak kamu langsung tidak mau berdiri problei berdiri atau berusaha bangkit oke kenapa karir kamu tidak baik-baik saja ya disini pula kamu bekerja lupa lupa juga dalam bila bekerja kamu itu sangat serius karena kamu selalu menjaga kepercayaan nama bayi tapi kenyataannya orang-orang di sekeliling kamu butuh kamu juga mungkin anak ada anak atau pasangan atau kamu harus butuhi percintaan juga sehingga akibatnya dalam karir kamu kadang dicurangi kadang dibodohi ya bro bro ya disini pula situasi sebelumnya yang tidak kamu ketahui ada beberapa pihak rekan kerja sepertinya itu siapapun ini rekan usaha seperti mereka merasa bersaing ke kamu karena kamu baru baru merilis usaha atau baru berkarir tiba-tiba kamu sudah dipercaya atau kamu sudah sukses mengelola usaha begitu pula dalam keuangan akhirnya mereka bermain magic memakai cara kurang sehat yaitu memakai sihir yang merasakan mengirim ada kiriman ini disini kiriman kamu juga juga sebelumnya kalau ada situasi sebelumnya ini kamu mudah sekali percaya dengan pasangan sehingga kamu tertipu mungkin tentang aset atau harta sertifikat keuangan akhirnya kamu tertipu disini karena kamu jadikan pasangan atau orang-orang itu apapun yang kamu percaya bahwa mereka itu akan jujur akan setia selamanya kenyataannya mereka tidak setia disini merasakan energinya situasi sebelumnya perjalanan karir kamu ada beberapa pihak memang di hadapan kamu baik tapi di belakang kamu bermain curang dengan cara mengambil ilmu kamu menutup aura rezeki usaha kamu dan menghancurkan kamu pelan-pelan dalam kondisi kesehatan keuangan tidak baik-baik saja kita lihat disini pesan semesta disini kamu memang diberikan kesuksesan dalam karir keuangan tetapi kekurangan kamu ada sifat sombuk keangkuhan meremehkan dan tidak menjaga perasaan sehingga sebelumnya kamu kadang banyak menimpa masalah harus mengganti rugi ada pula kamu diberikan keberuntungan karir kesuksesan ya atau keuangan kamu lebih mementingkan diri sendiri ya lebih ya mungkin lebih kamu utamakan pasanganmu daripada orang tua bisa saja seperti itu mengganti bahkan semesta murka bro itu yang terjadi sebelumnya saatnya nama milik kartu kedua ada ada apa ini sudah sisipkan ini ya oke situasi sebelumnya yang tidak kamu ketahui perjalanan asmara perjalanan asmara oke disuruh dua kartu ini ini yang sebelumnya ya mengenai asmara situasi situasi sebelumnya yang tidak kamu ketahui mengenai perjalanan asmara kamu oke tiga kartu yang ini pesan semesta buat kamu oke ini dua kartu sudah energi kesederuan ini bunda lebih banyak memakai intuisi ya apa yang bunda rasakan apa yang bunda lihat jadi kartu ini hanya pelengkap saja energi untuk kedepannya dalam percintaan disini akan ada kebersamaan akan diputuskan karma buruh akan diputuskan tentang karmiknya atau percintaan twin flame disini pula kamu akan dicintai bukan lagi kamu mencintai atau orang yang kamu harapkan saat ini yang sudah mengkhianati kamu akan mencintai kamu kembali bisa saja seperti itu ya ya disini kamu juga akan bersinar kamu jadi sosok yang benar-benar dikagumi oleh lawan jenis atau sesama jenis sesuaikan saja karena ada yang benar rasakan ini yang percintaan sesama jenis tetapi itu kan internet kalian individu ya kalian sendiri ke depannya ini kamu akan berhasil membentuk asmara atau mendapatkan percintaan akan berhasil harmonis harmonis bro dan keegoisan berlebihan itu energi keseluruhan kita lihat ada apa situasi sebelumnya ini tentang asmara kamu disini kamu sudah diberikan petunjuk kamu sudah mengetahui apa apa yang sebenarnya terjadi atau siapa yang terbaik siapa mencintai kamu tetapi kamu selalu melawan hati nurani kamu mengakibatkan percintaan kamu tidak baik-baik saja ada pengkhianatan mungkin orang-orang di sekeliling kamu menghancurkan percintaan kamu ada juga tidak direstui karena kamu sudah tahu tetapi kamu ini apa ya selalu ingin mencoba hal-hal yang baru mencoba kamu tidak percaya namanya tentang magic tentang sihir tentang koneksi twin flame soulmate kamu tidak percaya dan kamu selalu meremehkan mungkin keluarga atau pasangan atau teman mengakibatkan hubungan kamu terhianati kamu dikuras hanya dikuras atau hanya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu disini pula bunda rasakan situasi sebelumnya yang tidak kamu ketahui disini sebenarnya kamu sudah ada rasa kekhawatiran rasa panik tetapi kamu lawan dan kamu mempunyai talenta yang bunda rasakan energi kamu tetapi kamu ah masa bodoh apa yang sudah diperlihatkan tentang petunjuk mengakibatkan hubungan asmara ini lebih banyak dilandasi keegoisan nafsu ambisi disini pula kamu tidak bisa mengontrol diri dalam mencintai ini dalam perjalanan cinta dan kamu tidak tahu bahwa orang yang kamu cinta itu hanya memanfaatkan kamu sehingga kamu bermasalah dengan keluarga orang tua keuangan banyak musuh banyak yang membenci kamu karena kamu lebih mementingkan apa yang menurut kamu baik itu yang sebenarnya terjadi lagi ya bro bray disini kamu mungkin sudah menikah pernah gagal dan menikah pernah gagal atau kamu berpacara selalu gagal belum mendapatkan jodoh karena apa yang mulai rasakan kamu orangnya di depan keluarga ya tapi di belakang mereka kamu berhianat itu yang sebenarnya terjadi dengan situasi ini di sisi lain kamu orangnya sudah mempunyai talenta intusi kuat tetapi kamu harus ingin mencoba mencoba kamu suka ngetes orang lain mengakibatkan kamu mendapatkan hal-hal yang tidak baik juga dalam percintaan terutama mungkin kamu hancur dengan pasangan kamu Pisces Cancer Scorpio Libra Gemini Aquarius Leo dan Capricorn kita lihat pesan semesta 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 sudah memberikan petunjuk kepada kamu ada petunjuk melalui mimpi apapun tetapi kamu ini orangnya ababil lah kebingungan juga di depan iya hari esoknya tidak dan disini pula kamu sebenarnya sosok yang diberikan tanggung jawab yang bisa menjadi pemimpin yang memimpin diri kalian menjadi sosok bijak tetapi kamu tidak bisa menerima kritikan dari keluarga atau apapun mengakibatkan percintaan kamu tidak baik-baik saja dan benar-benar hancur ini dikaitkan ini ada namanya tabur tuai brobrai itu saja mengenai as marah kita lihat dalam kalian perjalanan situasi sebelumnya ada apa ini semangat brobrai nanti nanti satu persatu jodiat pertengahan tahun sampai akhir tahun ada apa untuk antisipasi kalian ya brobrai energi keseluruhan tentang karir disini kamu orangnya memang yang berprinsip kuas pekerja keras wow aku 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 ambil dulu kartunya jatuh ya brobrai di bawah meja situasi sebelumnya yang tidak kamu ketahui mengenai karir-karir kamu karir-karir kalian satu kartu yang ini nanti kita lihat kedepannya bagaimana ini karir kalian situasi sebelumnya yang tidak kamu ketahui mengenai perjalanan karir kalian sampai saat ini oke dua kartu ini diminta lagi oke ini kita lihat untuk kedepannya perjalanan karir kalian wow disini kamu banyak seperti jiwa spiritual kamu lebih legowo kedepannya mengenai karir dan lebih banyak dermawan wow keren banyak memberi kamu ini karena disini semesta memberikan keberuntungan yang luar biasa yang selama ini kamu menganggap atau kamu diremehkan kan disini justru kamu menjadi miliader akan sukses wow 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 keren disini pula dengan kesuksesan kamu dapatkan kamu akan mendapatkan cinta sejati atau mereka yang sudah meremehkan kamu atau tidak pernah kamu minta tolong mereka tidak membantu kamu mereka tiba-tiba mendekati kamu lagi meminta pertolongan dalam segi keuangan boleh hati-hati ada pihak ketiga kedepannya ini ini kesuksesan ini banyak keberhasilan disini lubung program banyak panen yang kalian dapatkan panennya ini tentang uang mantap perusahaan bagus usaha bagus karir bagus oke kita lihat situasi sebelumnya disini situasi sebelum mengenai karir kamu kamu pernah mengecewakan sosok bisa saja orang tua atau anak pernah meremehkan atau tidak peduli kamu lebih peduli bagaimana kamu sukses dalam karir di sisi lain ada yang merindukan kamu ada ingin menyampaikan ya jangan ya atau nasehat tetapi kamu tidak peduli bro brai disini tangisan kecil tangisan orang tua bisa saja anak menghancurkan karir kalian atau sorry pernah menggugurkan sorry sorry itu seperti itu yang benar rasakan atau ada kempul kebo mengakibatkan hancur karir kalian disini situasi sebelumnya tentang karir kamu lebih percaya lebih peduli dengan asmara kamu atau kekasih kamu dibanding orang tua kamu atau anak kamu atau adik kamu mengakibatkan karir kamu sudah tidak baik-baik saja ini keuangan tidak baik-baik saja ada juga kamu lebih suka disanjung lebih suka dimanfaatkan orang-orang di sekeliling mengenai keuangan jadi orang-orang di sekeliling kamu sudah mengetahui karakter kamu kamu orang yang sosok disanjung akhirnya kamu suka menghambur-hamburkan uang dengan orang yang kamu sayangi dan mungkin bisa saja kamu bertemu fakir miskin yang sudah rasakan energi seperti itu ya anak yatim piatu tapi kamu tidak membantu mereka mengakibatkan semesta murka kepada kamu ada juga seperti itu ada juga orang tua pesan semesta buat kamu kamu ini suka sekali dengan tantangan kamu mudah sekali dipermainkan oleh waktu kamu juga mudah sekali mempermainkan perasaan orang-orang yang kamu sayangi atau menyepelekan fakir miskin bisa saja seperti itu orang tua atau sosok yatim piatu yang seperti yang mudah sampaikan tadi ada berisina dan menggugurkan mengakibatkan rezeki kamu tidak baik-baik saja atau karir kamu tidak baik-baik saja sepertinya ini tetap semangat bro brai ini energi orang banyak tabe tabe berkita atau seperti itu